Jika Anda ingin memiliki router dengan kecepatan wifi super kencang untuk keperluan di kantor dan maupun keperluan di rumah, Anda dapat memilih produk dari Totolink yaitu Totolink A810R. Ini adalah Totolink A810R. Apa saja yang ada di dalamnya, sekarang saya akan unboxing Totolink A810R. Kita buka boxnya. Terbalik. Cakar berus pelindung. Box. Ada nota garansi, buku petunjuk. Ada LAN. Ada adaptor. Output dari adaptor ini yaitu 9V 0,8A. Ini Totolink A810R-nya. Terdapat 5 antena. 2,4GHz-nya ya. Ini, ini, dan ini. Dan yang dua ini adalah frekuensi 5.0. Jika Anda ingin memiliki router dengan kecepatan wifi super kencang untuk keperluan di kantor dan maupun keperluan di rumah, Anda dapat memilih produk dari Totolink yaitu Totolink A810R. Produk ini menawarkan kecepatan wifi sampai dengan 1200 Mbps. Desain produk ini juga sangat menarik karena terdapat 5 antena. Totolink A810R ini juga bisa menjalankan dua frekuensi sekaligus, yaitu 2,4GHz dan 5GHz. Untuk men-setup jaringan wifi di router ini, juga dapat dilakukan dengan hanya menggunakan smartphone. Kamu bisa membuka browser pada smartphone dan memasukkan IP address router untuk login ke alamat setup. IP-nya tercantum pada box-nya ya, teman-teman. Jangan lupa, hanya perlu tiga langkah untuk setup akses nirkabel secara cepat. Sangat mudah bukan? Router Totolink A810R ini juga mendukung penggunaan untuk berbagi mode. Seperti router, HP, repeater, dan mode WISB. Dengan begitu, maka dengan memiliki A810R, sudah cukup bagi kamu untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan untuk mendapatkan jaringan wifi yang berkualitas. Tanpa perlu membeli perangkat-perangkat lainnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi Totolink A810R dengan menggunakan mode WISB. Pertama, kita konekkan wifi-nya terlebih dahulu. Di sini, saya mengkonekkan wifi yang berlekuensi 2.4GHz. Setelah itu, kita masuk ke dalam browser dan masuk ke dalam IP 192.168.01. Kita login menggunakan user admin dan password admin. Setelah itu, kita masuk ke advanced setup. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu sistem status, operasi mode, network, IP v6, 5GHz wireless, 2.4GHz wireless, host, firewall, management. Di sini, langkah awal, kita masuk ke dalam operasi mode. Setelah itu, kita pilih mode yang ingin kita gunakan. Di sini, saya akan menggunakan mode WISB. Kita pilih. Setelah itu, tekan next. Di sini, saya akan men-scan wifi yang berfrekuensi 2.4GHz. Kita scan, dan kita pilih. Di sini, saya mengambil sumber internet dari bojilnet. Kita pilih. Berikut adalah tampilan dari wifi bojilnet. Setelah itu, kita klik connect dan tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai dan wifi akan ter-restart dengan sendirinya. Jika sudah, kita konekkan ulang wifi-nya. Setelah itu, kita coba untuk internet-an. Kita coba Google. Ya, sudah bisa. Setelah itu, kita tes speed-nya. Yang berikut ini adalah hasil dari tes speed wifi totaling A810R. Kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengkonfigurasi totaling A810R dengan mode gateway mode. Jadi, pertama-tama saya buka wifi terlebih dahulu. Kita konekkan ke totaling A810R yang 5GHz. Sudah terkonek. Sekarang kita lihat IP-nya mendapatkan alamat IP 1.2. Berarti, kita buka di browser untuk setting-nya. Ketikan 192.168.1.1.1. Nah, jika sudah masuk ke halaman login, kita isikan username-nya admin dan password-nya juga admin. Setelah masuk, kita pilih advanced setup. Pada advanced setup, kita masuk langsung ke bagian kiri. Pilih operation mode. Dan kita pilih gateway mode. Terus, apply. Kita tunggu sekitar 30 detik-an. Jika sudah, kita akan disuruh login kembali. Selain itu, di totaling A810R ini juga bisa kita atur password-nya di masing-masing frekuensi. Yang di frekuensi 5GHz ini, kita klik basic setting. Di sini, bisa mengatur radio on, radio off, dan channel-nya. Nah, selanjutnya, kita akan melakukan speed test. Ping-nya mendapatkan 92 ms. Ungguannya mendapatkan 19,32 mbps. Dan untuk unggah, mendapatkan kecepatan 9,48 mbps. Cukup sekian dari kami tentang review dan cara konfigurasi Totolink A810R. Kesannya dari kami, maka di sini, yaitu asik, seru, menyenangkan, loss kak rewel, pokoknya. Pesannya dari kami, yaitu untuk pengiriman, tolong kalau belum, jangan bilang sudah. Dan yang sudah, jangan bilang belum. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau tindakan yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Terima kasih telah menonton!